Saya rekam dulu. Untuk rekaman itu nanti bisa dilihat di YouTube. Jadi di akun saya di YouTube ini. Cari aja channel Panklas Studio. Akun YouTube saya ada di sana. Itu videonya berisi rekaman-rekaman saya baik kelas pemula maupun kelas premium. Jadi itu ada di situ. Jadi kami ada kelas pemula dan premium. Nah itu kira-kira seperti itu CV saya. Di kelas pemula ini kami akan mengajarkan terkait dengan basic dari aplikasi KineMaster itu sendiri. Jadi ini lebih, tapi ada prakteknya juga. Tidak hanya teorinya, tapi ada prakteknya bagaimana kita belajar melakukan editing video dengan KineMaster. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan KineMaster? Kalau dengar sering, Pak. Dengar sering, ya. Tapi kalau menggunakan belum. Atau sudah di-install, Pak? Sudah di-install KineMaster-nya? Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang di-install? Saya, Pak. Saya coba share di chat ya. Nanti mohon di-install dulu ya. KineMaster-nya. Saya coba share dulu untuk link download-nya ya. Jadi di KineMaster ini ada yang versi ini ya. Versi apa? Versi bukan resminya lah. Ada yang KineMaster Mode, KineMaster Diamond. Itu tidak resmi, Ibu. Ada Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi yang resmi adalah ini. Jadi yang resmi yang ini. Yang sudah saya kirim di chat ya. Itu bisa di-click. Itu adalah yang resminya. Seperti itu. Silahkan download dulu ya. Nah, sebaiknya untuk pembelajaran ini kita pakai dua perangkat ya. Ada mungkin next-nya deh. Kalau nanti, kami setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu buka kelas ya di jam 19.30 ini. Sampai selesai ya. Nah, nanti untuk next-nya bisa siapkan dua perangkat. Mungkin pakai laptop dan HP atau HP dan HP juga boleh. Karena aplikasi KineMaster ini hanya dioperasikan di HP ya. Tidak bisa di laptop ya. Jadi memang ini sangat simple ya. Untuk KineMaster ini. Jadi kita melakukan editingnya cukup di HP. Untuk di HP itu sering jebol ya Pak katanya. Sering itu. Memorinya penuh kali, Ibu ya. Iya, cukup penas. Itu makanya. Iya, betul. Nah, memang sebaiknya hasil-hasilnya itu disimpan di ini ya, eksternal ya. Mungkin di flash disk. Jadi setiap kali belajar itu disimpan aja di flash disk. Nah, nanti saya terangkan keunggulan dari KineMaster ya. Jadi meskipun file-nya itu kita hapus ya. Tapi sepanjang hasil videonya sudah disimpan dalam file Kine ya. Maka kadang HP kita penuh, kita lupa nih. Menghapus foto, video gitu ya. Ternyata itu menjadi materinya pada saat kita membuat video. Nah, itu biasanya akan terjadi missing ya. Missing file pada saat di play gitu. Gambarnya perwarna hitam. Nah, dengan diekspor ke file Kine, maka video tadi tidak akan hilang gitu ya. Oke ya, jadi mungkin di sini, kalau download aslinya itu ya. Jadi kita cari di Google Play. Ini kita ketik KineMaster. Sama dengan yang saya link. Nah, ini kan ada di sini ada KineMaster Indonesia Pro 2000. Ini bukan yang asli ya. Jadi yang asli yang ini. Nah, ini. Ini yang aslinya ya. Jadi KineMaster, video editor ya. Ini. Nah, ini yang asli. Ini yang asli ya. Kita khawatir, kalau yang bukan asli mungkin ada data kita yang bisa disedot atau hal-hal lainnya dimasukin malware segala macam ya. Jadi ini yang asli dari KineMaster ini dari Korea ya. Dari Korea. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita buka. Nah, inilah. KineMaster seperti ini ya. Jadi dioperasikan di HP. Nah, ini adalah tampilan depannya. Kursor saya pakai lingkaran warna putih ya. Kursor saya ini lingkaran warna putih ya. Yang berkira. Nah, bagi pengguna baru, maka di sini adalah pengguna biasa ya. Ini kebetulan saya sudah premium user. Artinya pada saat kita mengoperasikan, nanti tidak ada gangguan dengan iklan ya. Dengan iklan. Itu aja sih ininya. Kemudian yang kedua nanti pada saat diekspor videonya, maka ada logo KineMaster di sebelah kanan. Watermark KineMaster di sebelah kanan dalam bentuk huruf ini. Huruf K-nya. Nah, bagi pengguna baru, mungkin sudah download semua ya. Sudah download semua? Sudah ya? Oke. Sudah, sudah. Bagi pengguna baru, maka yang harus dilakukan adalah klik pengaturan. Klik pengaturan ya. Ini atau setting ya. Klik pengaturan. Saya sengaja pakai Bahasa Indonesia. Karena berapa ini, murid-murid saya lebih familiar dengan Bahasa Indonesia. Sehingga saya pakai yang Bahasa Indonesia. Nah, bagi pengguna awal. Assalamualaikum Pak Varyus. Waalaikumsalam. Mas Jatur. Maaf, Pak ambat ini, Pak. Baru datang. Ya, Pak. Mas Jatur ini murid kelas premium saya ini. Tapi memang selalu rutin hadir di kelas pemula. Gimana, Bu? Maaf, gimana? Bahasa di Bahasa Inggris saya kok, Bahasa Inggris. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi kalau di Bahasa Inggris itu adalah setting. Setting yang gambarnya gear. Ada icon gear ya. Jadi icon gear ya. Nah, ini yang di klik. Oke. Nah, kemudian ini kita pilih yang nomor tiga ya dari atas. Yang pertama ini adalah My Account ya. About GineMaster. Nah, ini adalah informasi kemampuan perangkat. Atau capability ya. Informasi capability ya. Itu yang nomor tiga dari atas. Itu kita klik dulu. Nah, di sini kita akan ketahui perangkat kita ya. Nanti akan ketahui, jadi GineMaster itu beroperasi di minimum minimal di Android 6 ya. Ini kebetulan saya sudah Android yang terbaru. Ini Android 11 ya. Ini Android 11 ya. Kemudian di sampingnya ini adalah versi dari GineMaster-nya. Jadi KM ini adalah GineMaster. versi dari GineMaster versinya adalah 5.1.14 ya. Ini versi dari GineMaster. Nah, kemudian di edit and share atau sunting dan bagikan. Ini kemampuan perangkat saya itu tertingginya di 1440 piksel QHD ya. Ini high definition yang paling bagus ya. Nah, kemudian ada yang juga di atas ini ya. 2040 kalau misalnya ya. Ada di atas ini. Jadi masing-masing HP beda ya. Nah, kemudian contoh jumlah lapisan video. Nanti kita akan tahu apa sih yang disebut lapisan ya. Jadi jika video saya saya olah dengan 1400 piksel ya. 1440 piksel, maka kemampuan HP saya itu hanya di tiga lapisan. Apa itu lapisan nanti kita praktekan ya. Semakin rendah pikselnya misalnya 720 maka lapisannya akan semakin banyak. Ya, ini nanti akan tahu nanti apa yang disebut lapisan. Nah, langkah awal dari pengguna GineMaster adalah klik titik, kecuali yang iPhone ya. Yang iPhone tidak perlu melakukan ini. Maaf, putus ya jaringannya ya. Ini kendala kalau, Tarno, online seperti ini ya. Jadi mohon maaf. Nah, untuk yang iPhone, Aduh, saya matiin dulu ya notifikasinya supaya tidak ada gangguan. Nah, saya matikan dulu. Tidak mengganggu ini. Tadi perusahaan sudah saya setting. Saya nanti ganggu dulu. Kita lagi belajar dan praktek. Oke ya. Nah, untuk yang iPhone ya. Bagi pengguna iPhone tidak perlu melakukan langkah ini. Ini hanya khusus Android. Jadi yang khusus Android. Coba klik titik 3 di sebelah kanan atas ya. Yang ini ya. Iya. Titik 3. Nah, itu akan analisis. Jalankan analisis sekarang. Atau run analysis now ya. Nah, itu kita klik. Oke. Nah, kemudian klik yang warna merah. Jalankan analisis sekarang. Itu di klik. Oke ya. Kita lihat ini sedang memproses ya. Nah, selama memproses ini, kita jangan berpindah ya. Karena ini sedang menganalisis perangkat. Jadi biarkan prosesnya sampai selesai. Ini butuh sekitar 3-5 menit tergantung perangkatnya ya. Nah, ini sudah mulai bergerak nih. Ya, keluarin. Videonya tak mati. Kita santai aja, tidak perlu tegang. Cari posisi yang nyaman lah. Boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk. Silahkan. Nah, kita santai aja. Oke, ini sedang menganalisis perangkat ya. Kita tunggu 3-5 menit. Sampai prosesnya selesai. Ada di HP-HP tertentu itu berubah tadi. Misalnya yang tadinya bukan 1.440 ya. Misalnya yang di-edit and share-nya tadi itu ada yang di 1.080. Ternyata setelah dilakukan analisis perangkat naik. Jadi 1.440. Ada seperti itu. Jadi tergantung. Bisa begitu ya? Iya. Makanya setelah yang dianalisis. Ini bisa cepat, bisa lama, tergantung. Tapi rata-rata di 5 menit sudah selesai sih. Ini sudah selesai. Ini kebetulan karena tiap minggu seling dilakukan ini ya. Setiap kali ngajar kelas pemula pasti saya lakukan ini. Jadi biasanya tidak ada banyak perubahan di perangkat saya. Idealnya sih sebulan sekali lah dilakukan pengecekan perangkat. Tapi itu bisa berubah nggak Pak ya? Bisa, bisa berubah. Saya kalau di HP yang satunya itu bisa sampai yang tertingginya. Yang di atas 1.440 ya. Kalau yang ini memang hanya 1.400. Perubahan ini Pak Various itu apa? Efeknya ke penggunaan digital? Oh nanti di proses analisis perangkat apa? Di proses pengerjaan editing videonya saja sih Pak. Kalau di keseluruhannya tidak mengganggu. Tapi ini di proses ini. Pak Jayinto di Medan ya? Ya Pak Various. Setelah pengaturan, nanti saya terangkan lagi ya. Ini sebentar lagi selesai ya. Nah ini di HP saya karena sudah sering ya. Jadi di sininya tidak ada perubahan ya. Nah biasanya di sini ada perubahan, di sini ada perubahan. Biasanya di jumlah lapisannya sama pikselnya. Jadi kalau sudah itu back di kiri atas ya. Back di kiri atas. Kemudian kalau sudah klik silang ya. Nah tadi Bu Sri ya. Jadi ini di pengaturan. Oke kita klik. Nah kemudian kita pilih yang nomor 3 dari atas. Yaitu informasi kemampuan perangkat. Di nomor 3 ya. Di bahasa Indonesia nya ya. Itu tinggal di klik saja. Nah itu akan ketahuan nanti ada Androidnya. Tipe Androidnya. Kemudian sunting dan bagikan. Kemudian contoh jembal lapisan video. Nah untuk menganalisis perangkat. Klik titik 3 di kanan atas. Nah ini jalankan analisis sekarang. Kita back. Oke sampai di sini ada yang ditanyakan. Belum menginjak di halaman depan yang lainnya. Nah kemudian Kinemaster juga menjaga ini efeknya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Pada saat kita menanggap Kinemaster. Ini bisa di klik ya. Saat di klik ini tentang langganan, pembayaran, crash error, segala macam ya. Itu nanti kalau di klik ini akan muncul nih. Bagaimana cara menggunakan Kinemaster? Kita klik. Nah kemudian kalau ada yang baru dari Kinemaster, biasanya nanti ada notifikasinya. Notifikasinya di HP kita itu nanti ada huruf K di bagian paling atas ya. Nah itu jika notifikasinya diaktifkan ya. Jika tidak diaktifkan, maka nggak ada muncul. Nah munculnya nanti akan di sini. Apa saja sih yang baru di Kinemaster, itu nanti ada pembayaran info di sini. Ini aplikasi Batsink, Sintun The Beat. Nah fitur baru, katakan dengan stiker, nanti kita akan ketahui. Nah di Kinemaster ini kalau kita mulai editing video ini adalah dengan buat baru. Tapi Kinemaster juga menyiapkan template juga. Nah ini, yaitu didapatkan proyek atau get project kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita ingin di sini biasanya rata-rata sekitar 30 detik ya di get project ini. Jadi kita bisa klik. Kita klik get project-nya. Kemudian kita pilih nih. Kita pilih mana yang akan kita... Ini sebetulnya tinggal di klik aja. My board-nya apa sih? Oh ini tentang seperti ini. Nah ini bisa diunduh gitu ya. Kalau kita unduh gitu ya. Ini kita unduh gitu ya. Kita praktekkan sebentar ya. Saya kasih contohnya aja, nanti bisa di... Jadi ini cukup banyak ya di get project ini. Apalagi kemarin ada kompetisi ya. Kompetisi untuk bagi kreator-kreator Kinemaster itu untuk mengirimkan video-video pendek 30 detik. Kemudian nanti akan diseleksi oleh Kinemaster. Kemudian nanti setelah diseleksi, dikoreksi gitu. Nanti video yang terpilih akan dimasukkan dalam project. Kemudian di kelas VIP ini ada salah satu instruktur yang dua videonya masuk dalam Kinemaster untuk dimasukkan di grade project. Nantinya itu masih di revisi, ada permintaan revisi dari Kinemaster. Dan pengejaannya harus menggunakan fitur-fitur yang ada di Kinemaster. Nah ini telah diunduh ya. Kita klik silang. Maka kita cari di proyek saya atau di My Project ya. Di My Project. Nah ini tadi yang saya download adalah Spyboot ya. Itu kita klik. Nah ini biasanya ada permintaan untuk mengunduh aset ya. Nanti akan ketahuan apa yang disebut aset tadi. Nah ini kalau ada perintah seperti ini, lakukan saja untuk semua gitu ya. Untuk semua. Oke. Ini sekilas saja ya. Karena nanti ini bukan yang ini yang kita ajarkan. Nanti ada langsung praktek yang bikinnya dia. Nah ini. Nah di sini kalau kita play. Nah ini tuh bisa kita ganti ya. Misalnya text-nya. Itu bisa kita ganti. Misalnya saya ganti nama kelas saya kan fan class ya. Nah ini udah langsung ganti. Jadi kalau tadi kan chapter 5 ini langsung fan class. Seperti ini ya. Jadi ini adalah template-template yang bisa digunakan ya. Nah kemudian untuk Spyboot-nya ini sebetulnya kalau saya punya video, ini saya bisa kita ganti dengan klik yang di gambar ikon film ini. Misalnya saya ganti. Ini saya tadi lagi nge-tik ya. Lagi apa? Berarti videonya sudah ada sebelumnya ya. Harus sudah ada sebelumnya. Nah itu ya. Jadi intinya gini. Digate Project ini ya. Digate Project. Kita bisa milih video-video mana yang cocok dengan channel kita atau kebutuhan kita. Nah itu tinggal di-download aja. Nanti tinggal diganti fotonya atau videonya atau text-nya. Atau bahkan musiknya bisa diganti. Ya gitu ya. Jadi udah ada template-nya. Masuk durasinya. Ya durasi enggak. Durasi memang sudah ditetapkan seperti itu ya. Kalau 30 detik, 30 detik. Paling nanti dibikin duplikat. Bisa duplikat. Nah di bawahnya buat baru atau new project atau get project gitu ya. Itu adalah proyek saya. My Project. Itu artinya adalah jika pengguna baru ini biasanya di sini kosong. Karena saya sebagai instruktur, maka proyek saya sudah banyak. Karena seminggu saya ngajar tiga kali. Jadi proyek saya sudah cukup banyak. Nah kemudian Kinemaster juga menyediakan toko aset. Jadi kita bisa download musik, bisa download sticker, bisa download video, bisa download back sound-nya. Jadi ada musiknya, ada sound efeknya. Itu bisa. Kemudian bisa download efek grafisnya. Efek grafisnya, kemudian transisinya, kemudian ini toko aset Kinemaster ya. Ini semua bisa di-download. Mudah-mudahan belum ada perubahan ya. Bahwa pengguna biasa maupun pengguna premium itu semua bisa mendownload. Hanya bedanya pada pengguna biasa, itu pada proses-proses itu ada iklannya. Ada iklannya. Ini jadi namanya toko aset Kinemaster, download saja. Jadi ini yang terbaru, ini ada seperti ini ya. Yang terbarunya, ini nyu-nyu-nyu. Saya belum download ini yang seperti ini karena terlalu banyak. Ini juga nanti saya pada saat video juga terlalu lambat. Jadi memang kita download yang kita butuhkan saja. Kemudian ini adalah efeknya. Ada banyak pilihan efek ya. Kita tinggal pilih masing-masing kelompoknya. Kemudian ini adalah transisi. Jadi perpindahan dari foto ke video, video ke video, itu bisa dipilih dengan transisi. Supaya tidak terasa efek pembindahan dari satu scene ke scene yang lain. Ini ada accent, ada analog, ada warna. Kemudian ini ada stikernya juga. Ini kalau untuk pengajar-pengajar, ini bisa download, ini ada stikernya, ada bikin teksnya, ini teks, ini kotak judul, yang baru-baru. Ini kemarin, ya, saya sudah pernah download. Nah, ini. Ya, ini ada teks-teksnya. Oke, nah kemudian ini dalam musik, di GineMaster sudah dijadakan musiknya ya. Ada kategori pop, artis, akustik, anak-anak, sinematik, ya. Kemudian juga ada sound efeknya. Jadi ada respon penonton nih, kalau stadion ini ada nih. Nah, kalau kita bikin sound efek, ya. Saya kencangkan sedikit. Oke, ini penonton studio. Oke, ini yang tepuk tangan. Kemudian kalau langkah kaki juga ada. Langkah kelima, gitu. Jadi sudah banyak ya. Oke, ada efek olahraga. Kalau kita bikin video, kemudian kita masukkan sound-son efek ini bisa. Efek petir. Kemudian juga ini ada efek untuk klik grafisnya. Ini videonya. Semua bisa di-download. Oke, itu yang namanya toko aset. Ini adalah akun sosial medianya GineMaster, officialnya ya. Ada di YouTube, Instagram, TikTok. Di Instagram biasanya suka ada tutorial-tutorial pendek, tapi yang panjangnya di YouTube, di channel YouTube. Kemudian aplikasi yang direkomendasikan, ini adalah Beatsync, SpeedRamp. Artinya ini memang dari GineMaster juga. Jadi kita bisa bikin video dari Beatsync, kemudian nanti dilanjutkan di proses di GineMaster itu bisa. Nah, itu. Nah, ini pengguna premium. Kalau pengguna premium itu akan muncul seperti ini. Oke, nah sekarang kita mulai praktek ya. Mulai praktek, sudah siap semua. Atau ada pertanyaan nih di seputaran halaman depan ini? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Iya, ini saya, Pak. Maaf ya sebelumnya. Saya sedang cari di Playstore, tapi yang aslinya belum ketemu ya. Ada versi-versi lain. Coba. Apa memang ada di? Saya sudah kirimkan link-nya di chat, Pak. Coba lihat di chat, itu ada tinggal di klik. Oh iya, iya, iya. Ya, di chat ya. Oke, oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sekalian mohon maaf juga untuk ngisi daftar hadir ya. Ada di chat juga. Mungkin saya klik lagi ya. Oh iya. Daftar hadirnya. Ada di atas itu ya. Jadi ada. Saya klikkan dokter. Daftar hadir. Nah, kemudian ini adalah link untuk download kita. Saya kasih link download Kinemaster. Kinemaster. Oke. Nah, itu. Bapak tinggal klik itu saja, Pak. Ya. Silakan download juga sambil ini. Ya, sedang berjalan nih. Oke. Kemudian, kita langsung praktek ya. Jadi, silakan klik yang warna oranye ini. Yang buat baru atau new project ya. Kita klik. Oke. Nah, yang pertama, jari kita taruh di layar. Di layar ya. Kemudian turunkan ke bawah. Oke. Nah, muncul seperti ini ya. Nama proyek. Silakan diketikan. Nama proyeknya adalah Belajar Editing Video. Belajar Editing Video. Belajar Editing Video. Mau dikasih tanggal boleh atau tidak juga enggak apa-apa. Karena saya sering menulis kalimat Belajar Editing Video, maka supaya enggak bentrok, saya kasih tanggal. tanggal 25 ya, 09-2021. Oke, sudah mengisi semua nama proyeknya. Oke, kami tunggu. Jadi, kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Terlalu cepat. Oke. Oke, sudah. Jika sudah, maka saya terangkan di sini adalah rasio aspek. Jadi dalam membuat video ini, tujuan utama kita membuat video ini akan diposting ke mana, atau akan diposting ke sosial media mana. Ini rasio aspek, jika kita pilih yang 16 dibanding 9, yang 16 dibanding 9 yang warna merah ini, maka video kita itu nanti sebaiknya di eksportnya atau di uploadnya adalah nanti ke YouTube. Karena ini adalah dalam bentuk horizontal, di mana 16 adalah panjangnya 16, kemudian 9 adalah tingginya. Kemudian kalau yang lagi tren saat ini adalah TikTok, maka pilih rasio 9 dibanding 16. Ini bisa ke TikTok, bisa ke Instagram Reels. Instagram kan punya yang seperti TikTok, namanya Reels, itu bisa ke Instastory. Atau kalau di Facebook juga ada namanya Facebook Story, atau cerita Facebook. Ini partisipannya 15 tahun. Jadi ini di rasio 9 banding 16 adalah untuk ke TikTok. Oke, kemudian untuk rasio banding 1, 1 banding 1 ini adalah kita posting ke Instagram. Instagram adalah rasio 1 banding 1. Jadi kalau kita jualan produk atau apa, kadang-kadang dipakai juga untuk jualan produk, maka bikinlah yang rasio 1 banding 1. Itu pasti posting hanya di Instagram. Nah, kemudian 4 banding 3, 3 banding 4 ini tidak diberikan, ini bebas. Kemudian 4 banding 5 ini adalah ke Instagram juga. Ini juga bisa. Oke, nah kemudian di 2, 3, 5, 3, 5 banding 1 ini adalah film layar lebar. Kalau kita buat film-film layar lebar ini adalah di 2, 3, 5 banding 1. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk aspek rasio. Ada yang ditanyakan? Nah, untuk praktek kita, kita pakai rasio 16 banding 9. 16 banding 9. Oke. Nah, ini saya lanjut ke bawah ya, adalah mode tampilan foto ya. Mode tampilan foto, nanti saya sambil lihat siapa saja yang bergabung ya. Nah, di model tampilan foto ini kalau kita pilih fit, maka foto kita itu akan memenuhi layar adalah dari atas ke bawah. Jika kita pilih fill, maka foto kita jika diambilnya portrait gitu, maka akan memenuhi layar ke kiri dan ke kanan, atas dan bawah. Kemudian jika kita pilih auto, maka fotonya akan dalam bentuk zoom in ya. Bisa zoom in, jadi fotonya seakan-akan akan bergerak gitu ya kalau kita play. Oke, durasi foto ini bisa diatur, tidak hanya di sini, nanti bisa juga pada saat kita melakukan editing pada saat pekerjaan. Ini bisa disesuaikan, jadi 4.5 ini adalah menunjukkan durasinya ya. Jadi adalah kalau kita bikin video, kita masukkan foto, maka foto itu akan bergerak selama 4,5 detik. Nah, semakin ke kiri, itu adalah semakin cepat durasinya. Jadi ini adalah setengah detik, ini satu detik, satu setengah detik. Paling tinggi adalah di berapa detik ini? Di 14.5 detik atau 15 detik di ujungnya. Tapi standarnya adalah di 4.5 detik. Apa yang disebut dengan durasi transisi? Jadi ini pergerakan kalau tadi kita masukkan foto, maka perpindahan dari satu foto ke foto yang lain itu adalah transisinya satu setengah detik. Ini juga sama, semakin ke kiri, semakin cepat, semakin ke kanan, semakin lambat. Jadi kita atur di transisi satu setengah detik. Nah, kemudian kalau kita bekerja secara grup, teman kita dalam satu grup itu bisa mengekspor video kita dalam bentuk file kine. Nah, kemudian kita yang akan melanjutkan pekerjaan, maka kita melakukan namanya import proyek kine. Nah, nanti kita bisa melakukan proses editing lebih lanjutnya. Kita taruh lagi jari kita di atas layar, kemudian diturunkan. Oke, kita lihat settingnya. Kita setting untuk rasio aspek di 16 dibanding 9. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Pak Puntan, saya, apa tadi bedanya antara durasi foto dengan durasi transisi? Oke, nanti akan ketahuan di, pada saat kita praktek ya, supaya nanti ketahuan ya. Oke, kalau sudah, kita klik berikutnya di kanan atas, ini. Kita klik berikutnya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini ya. Di sini adalah kita memasukkan video, foto, boleh. Nah, ini adalah di kanan atas itu ada tanda silang, kemudian ada gambar toko, kemudian ada gambar ikon foto dan film ya, atau video, itu kalau kita klik. Jadi kalau kita hanya ingin ditampilkan foto saja, maka kita klik yang di tengah. Maka file di sini adalah menampilkan foto saja. Di sini ini hanya foto saja yang akan terlihat ya, foto-foto semua. Nah, kemudian kalau kita klik lagi, kita pilih yang paling bawah, maka ini yang muncul adalah video semua. Nah, kemudian kalau kita klik dua-duanya, maka ini gabungan yang muncul foto dan video. Nah, kemudian di sini kita juga bisa download ke toko aset. Toko aset adalah yang gambarnya seperti warung, Pak. Atau kiosk ini, yang ini gambarnya. Itu disebutnya toko aset. Nah, kita bisa klik. Kita bisa download video, kita bisa download foto. Nah, pertama kita lakukan adalah kita klik yang namanya aset gambar. Kita nanti akan praktek untuk membuat intro di video kita. Ini kita klik aset gambar, kemudian kita pilih yang warna hitam. Nah, kalau sudah, klik silang. Ya, klik silang. Di kanan atas, klik silang. Oke, ada kesulitan di sini? Tidak, Pak. Tidak, ya. Oke. Nah, karena tadi kita settingnya dalam setengah. Ini sudah penuh berarti. Kenapa, Bu? Kalau mau di save, sudah tidak bisa, berarti ya. Oh, iya. Harus ada yang dihapus. Itu penuhnya. Perlu di kinemasternya atau di dalam handphone? Di dalam handphone-nya, Bu. Di dalam handphone-nya. Mungkin ada yang dihapus-hapus itu, Bu Ita, ya. Iya, iya. Oke, Pak, makasih. Iya. Oke, ya. Nah, tadi standarnya adalah, durasinya ini adalah 4,5 detik, ya. Oke. Nah, di sini saya akan terangkan di gambar depan ini, di areal sini, ya. Oke, ya. Oke. Ini yang warna oranye ini, yang ada kepalanya, ya. Ini. Ini. Ini adalah yang disebut playhead, ya. Playhead. Playhead, ya. Nah, ini kalau kita geser-geser. Ada link, ada beberapa link rupanya. Ya, gimana, Pak? Ya, gimana, Pak? Oke, ya. Ini adalah playhead. Nah, setiap kali geser-geser, maka angka detik di sini akan berubah, ya. Itu menunjukkan bahwa kalau kita gerakan di sini, maka detik 00. Kalau akan kita gerakan di sini, ini menunjukkan saya berhenti di sini, maka video ini berhenti di 1 detik, ya. 1 detik 705 milisecond, ya. Gitu, ya. Nah, yang garis bawah ini adalah garis timeline-nya, ya. Artinya video itu berhenti di 1 detik, 705 milisecond, ya. Tapi durasi videonya itu ada di sini. Yang di bawahnya tombol play, ya. Adalah 4,5 detik, ya. Ini di sini, ya. Oke. Nah, ini yang warna hitam, ini adalah yang disebut media, ya. Jadi kalau video yang kita proses pertama, maka akan masuk sebagai di media utama, ya. Oke. Nah, saya akan kenalkan menu-menu di sini, yang di gambar lingkaran ini. Ya. Ya. Yang gambar lensa kamera, itu adalah... Munculkan menu lingkaran itu tadi di mana? Oh. Jadi pada saat proses. Ibu, klik di kanan atas, Bu. Ibu, klik kanan atas tanda silang, ya. Coba di klik. Oh. Ya, ya. Oh, ya. Oke, ya. Oke, ya. Jadi setiap kali selesai melakukan proses tadi, maka tanda silang di kanan atas. Nah, ini yang di tengah ini disebut lensa kamera, ya. Jadi kita bisa langsung ambil gambar melalui kamera HP kita, itu bisa langsung diproses di kinemaster di sini, ya. Nah, begitu juga dengan video. Di sebelah kanan ini ada video. Itu bisa langsung diproses di sini juga, ya. Secara langsung. Nah, kemudian ini adalah media. Jadi kalau kita klik media di sini, ya, itu kita akan dilarikan ke sini. Kita mau masukkan file yang mana, ya. Tadi ada bisa foto, bisa video, ya. Jadi kita dalam, ya, foto juga boleh, ya. Nah, foto tadi kan sudah disetting di empat setengah detik. Kalau kita lapan foto, berarti lapan kali empat setengah detik. Itu adalah durasinya, ya. Kalau mau ditambah transisi, berarti satu setengah detik kali delapan transisi. tinggal seperti itu, ya. Oke. Nah, setiap kali kita menggunakan di media utama, di media ini, maka hasilnya adalah dia akan selalu tampil yang di atas. Ini yang disebutnya media utama. Nah, ini masih dalam bentuk satu scene, ya. Satu scene. Satu scene. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah lapisan ini. Atau layer, kalau bahasa Inggrisnya. Ini juga ada media, ya. Tapi media di sini berbeda dengan media yang di sini. Yang media di sini. Jadi kalau kita klik lapisan, klik media, saya ambil contoh, ya. Saya masukkan aset gambar saja, saya warna putih. Ini maaf, ini saya geser dulu. Saya pindahkan. Oke. Nah, kalau kita klik lapisan, maka selalu munculnya adalah yang di bawah. Ini yang tadi disebutkan, yang waktu kita analisis perangkat tadi, kan. Ada dua, tiga lapisan. Nah, ini saya bisa tambahkan lagi media. Saya kasih. Klik lagi, warna hijau. Ini saya geser. Ini dua lapisan, ya. Jadi ini adalah media utama, satu. Kemudian ini lapisan satu. Ini lapisan dua. Tapi saya tadi kalau dengan 1440, maka kemampuan saya hanya tiga lapisan. Jadi saya tambahkan lagi satu lagi. Ini warna ini, ya. Saya geser. Ini adalah sudah tiga lapisan. Kalau hanya muncul dua, ya. Tolong jarinya ditaruh di sebelahnya, dinaik turunkan, ya. Dinaik turunkan. Nah, ini adalah saya ada di tiga lapisan. Nah, tiga lapisan ini kalau saya ekspor, maka kemampuan saya di 1440 piksel. Ini yang disebut lapisan. Oke. Tanya, Pak. Ya, oke. Berarti cuma 720, Pak. Kemampuannya cuma 200, Pak. 720 berarti ada berapa lapisan? 720 kali berapa, Bu? Kali dua, Pak. Kali dua, berarti hanya dua. Hanya dua lapisan, ya. Hanya dua lapisan. Tapi ini juga sebetulnya bisa diatur juga, sih. Tapi terkadang nanti kualitas videonya jadi nggak bagus. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita upload ke YouTube, ya. Tidak dibuka di laptop. Itu di 720, asal dibukanya di HP, itu kualitas gambarnya masih bagus. Tapi begitu 720, kualitas HD, kemudian dibuka di laptop, itu gambarnya agak pecah. Karena pikselnya agak longgar, nggak rapat. Semakin tinggi itu pikselnya semakin rapat. Nah, itu aja sih. Jadi di kualitas video kita. Burem atau gimana gitu. Padahalnya jadi besar apa ya? Pecah, ya. Seperti pecah. Pecah, ya. Pecah. Nanti coba aja lihat di YouTube saya ya. Ada video yang lama-lama itu saya proses di 720. Itu ternyata pecah. Jadi saya geser ke 1080. Karena semakin tinggi pikselnya, itu storage-nya cukup besar ya. Jadi bisa 200 megabit atau 250 megabit. Nanti 720 itu mungkin hanya sekitar 50-50 megabit. Bahkan di bawah itu. Jadi masalah lapisan ya. Nah, itu tadi media ya. Bedanya media yang di sini, di sini. Pertama dengan media yang di sini ya. Jadi jangan sampai terlalu tangkap ya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan efek. Ini yang kedua. Yang kedua ini efek. Nah, biasanya bawaannya itu yang ada di bawah. Ini efek dasar. Nah, kita bisa berikan ini blur. Kalau kita kasih tag, blur munculnya. Oke. Nah, tadi efek ya. Kemudian ini adalah stiker. Stiker. Biasanya bawaannya itu adalah stiker klasik. Kita bisa berikan emotikan ya. Emotikan ya. Ya. Kalau kurang puas tinggal download di toko aset di sini. Download toko aset khusus stiker. Ini silahkan. Ada dekoratif, ada musiman, ada efek spesial. Komotikasi. Banyak pilihan ya. Banyak pilihan ya. Ada aksen teks ya. Ini kalau untuk bikin-bikin judul. Atau bikin nama channel gitu ya. Ini ada di sini. Oke. Atau bikin stick note-stick note. Bisa. Ya. Ada banyak. Tinggal dipilih aja di sini ya. Oke. Nah, kemudian stiker. Kemudian ini teks. Nah, sekarang nanti kita akan belajar teks. Ini adalah teks ya. Jadi kita bisa ketik aja. Misalnya perjalanan. Oke ya. Nah, ini adalah teks kita. Nanti kita ajarkan ya. Saya masih mengenalkan ke Manu Manu Gini Master. Nah, kemudian itu teks. Nah, kemudian ini tulisan tangan. Kita juga bisa buat tulisan tangan ya. Ini tadi apa tadi. Kita bisa ini. A, B, C, D. Ini kalau untuk pembelajaran ini bisa. Oke. Itu seperti itu untuk tulisan tangan ya. Pakai jari atau pakai alat? Ini pakai jari saya. Sebetulnya HP ini bisa pakai mouse ya. Cuma saya nggak pakai mouse, agak kerepotan juga. Bisa pakai alat juga ya. Ya, bisa ya. Oke ya. Jadi ini saya hapus lagi. Nah, kemudian video ini juga kita bisa masukkan back sound. Ini klik audio. Nanti kita praktek. Ini saya sekilas masih menu. Kalau nggak ada, ini kita bisa download di toko aset tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini banyak pilihan musik-musiknya ya. Silahkan dipilih mana nanti yang cocok. Oke. Nah, kemudian di ini juga ada sound effect yang tadi sudah ditampilkan. Kalau kita ini, kita bisa dengarkan nih. Ada suara dogi. Oke. Ada suara drama. Oke. Ada suara macam-macam. Oke. Nah, rekam. Nah, kemudian kalau kita ngambil lagu dari luar, kita nge-download dari MP3 ya. Kemudian kita simpan di HP kita. Nah, itu tersimpannya di sini. Di lagu ya. Di lagu. Nah, kemudian kita juga bisa mengisi langsung di video kita. Nah, kemudian kita juga bisa mengisi langsung di video kita. Nah, kalau orang bikin tutorial-tutorial itu, kan suka ada suara-suara kita. Nah, itu sebaiknya kita pakai klip-on. Pakai klip-on supaya suaranya lebih bagus. Nah, kita klik aja record ini. Record. Kemudian kita klik mulai. Kita ngomong apa aja gitu ya. Nah, itu nanti sudah berhenti. Ini HP saya karena tadi disetting untuk tanpa gangguan tadi, jadi suaranya nggak keluar ini. Jadi kalau kita klik ini. Dengan sendirinya ya? Ya, ini akan masuk ya. Jadi pas saya klik mulai, ini nanti bar-nya ini akan bergerak ini ya. Ijo ke atas, semakin ke atas itu semakin keras suaranya. Nah, gitu. Karena ini saya disetting nggak bisa masukkan suara, suara saya nggak keluar ya. Nah, ini yang toko aset tadi. Toko aset tadi sudah diketahui, ini adalah tombol play-nya ya. Tombol play kita ingin nyalain tinggal di klik aja ini. Nah, dia akan bergerak. Nah, itu. Ini fungsi di sini ya. Di sini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita belajar fungsi yang di sini. Tombol di atas ini adalah tombol back. Kalau kita klik, oke. Maka ini kembali ke halaman depan. Nah, karena sudah di sini. Nah, ini kita tinggal klik lagi. Oke. Nah, ini ya. Oke. Pada saat kita... Ini di bawahnya ini adalah tombol undo ya. Jadi kalau kita lagi ngerjakan, lupa kita hapus. Padahal tidak perlu di hapus, kita bisa klik undo. Di bawahnya ada redo. Jadi yang kita hapus tadi bisa kita tampilkan kembali. Oke. Oh, enggak hilang ya? Enggak. Enggak hilang. Enggak hilang. Kalau belum di simpan itu masih bisa dilakukan proses undo dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan screenshot. Screenshot layar di sini ya. Screenshot layar di sini. Ini dengan melakukan klik yang ini. Nah, ini adalah tangkap dan simpan. Ini berarti hasil screenshotnya adalah disimpan di HP kita. Nah, kemudian tangkap dan simpan sebagai klip. Maka kalau kita simpan, ini akan muncul di sini. Yang tadi kita lakukan tadi. Simpan sebagai klip. Kemudian kalau kita tangkap dan yang ketiga adalah tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Maka kalau kita klik yang ini, maka ini akan muncul di bawah. Nah, ini adalah tombol setting ya. Setting audio. Nanti kita ajarkan. Oke, ini ada setting audio. Setting video-nya. Penguatan. Pelemahan video. Nah, ini adalah kalau kita jumlah lapisannya banyak, kita bingung untuk proses editing-nya. Kita tinggal klik ini saja. Maka videonya ada di sini ya. Video kerja kita ada di sini. Ini kebetulan hanya satu ya. Nah, kemudian yang ini kalau kita ingin memindahkan ke titik awal sebelumnya, ke titik awal, ke titik akhir, itu pakai ini. Nah, ini pindah langsung ke titik akhir. Oke. Nah, tombol ini adalah tombol untuk simpan video ya. Nanti kita praktekkan. Oke. Nah, sekarang kita menulis tag ya. Menulis tag. Kita geser garis timeline kita ke titik 00. Oke. Sudah semua di geser ke titik 00. Kemudian garis timeline kita, kita geser sekitar setengah detik ya. Di 500 milisecond ya. Tapi ini enggak bisa pas ya. Silahkan kalau jatuhnya di 600 atau 700, silahkan. Oke, sudah. Ada yang kesulitan cara menggesernya? Tinggal jari kita taruh di layar, layar yang bawah ya. Oh ya, tadi saya ada yang kelewat. Ini adalah hasil preview video kita. Itu akan ditampilkan di sini. Karena tadi kita pilih rasio 16 banding 9, maka layarnya akan di sini ya. Oke. Kalau kita pilih yang 9 banding 16, maka layarnya akan di sepertiga, tapi posisinya di tengah-tengah. Kalau kita pilih rasio 1 banding 1, maka layarnya akan di tengah dalam bentuk kotak persegi. Ya, kubus lah. Oke. 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 Nah, coba sekarang geser di detik 600 milisecond. 500 sampai 700 milisecond. Nggak bisa pas benar. Oke. Kalau sudah, klik lapisan, klik teks. Ketikkan belajar dan praktek video editing. Kalau sudah, klik OK. Sudah, tampil di layar. Ada kesulitan di sini dalam memunculkan teksnya? Enggak. Enggak. Enggak ada kesulitan ya. Iya. Oke. Ada kesulitan. Nah. Cara membesarkan dan mengecilkan teksnya adalah klik di kanan bawah. Bukan di klik ya, di jari kita taruh di sudut kanan bawah. Kalau ditarik ke bawah, maka tulisannya akan membesar. Oh, besar. Oke. Kalau ditarik ke dalam, digeser ke dalam, maka tulisannya akan mengecil. Ya. Saya kurang. Kalau dilepas dia posisinya tetap ya Pak? Tetap. Kalau dia dilepas tetap. Nah, ini jari kita bisa ditaruh, dinaik turunkan juga bisa. Dalam posisi seperti ini. Kalau muncul garis vertikal dan horizontal tadi seperti ini, maka teksnya pas di tengah-tengah layar ya. Secara vertikal maupun horizontal ya. Kelihatan ada tanda garis vertikal dan horizontalnya. Oke. Oke. Tadi ada yang mau bertanya? Bu Sri atau siapa tadi ya? Ada yang mau bertanya? Nah, kita juga bisa membuat, memutarkan tulisan ini ya. Caranya ada klik yang di kanan atas. Bukan klik, tapi jari kita taruh yang di sudut kanan atas. Kalau kita geser ke kanan, maka tulisan akan berputar ke kiri. Kalau saya putar ke bawah, maka tulisan akan berputar ke bawah. Nah, itu seperti itu ya. Itu cara... Itu 180 derajat, Pak. Bisa dibalik seperti ini, Pak. Bisa. Ya. Oke. Tidak perlu seperti itu, nanti pakai animasi saja, Pak. Kalau mau di buat, pakai animasi saja. Oke. Kita cari yang pantas-pantesnya untuk teks ini kita agak besarkan. Kira-kira segini. Nah, bagaimana cara mengganti font-nya? Font. Ada yang sudah tahu di sini, cara mengganti font-nya adalah dengan ketik A besar A kecil. A besar A kecil kita ketik. Oke. Kita pilih yang Android saja ya. Soalnya di saya sudah cukup banyak ininya. Jadi kalau font-nya masih kekurangan, kita bisa klik yang toko tadi. Toko set. Kita bisa pilih font macam-macam nih. Mau bahasa Urdu ini ada nih, bahasa Urdu. Malayam, Vietnam, Kanada, Bengali. Pilihannya banyak. Pilihan banyak. Tapi kita pakai yang standar saja. Tapi nanti kalau mau dikembangkan sendiri, silahkan. Yang penting adalah cara memasukkan teks di video kita. Oke. Jadi klik lagi. Kita pilih Android. Kan Android sudah ada semua, kan? Nah, pilih Roboto Bold. Roboto Bold. Oke. Sampai muncul ada warna merah di sini. Di sebelahnya font itu ada tulisan Roboto Bold. Itu artinya teks yang kita pilih. Kalau kita nggak cocok, tinggal klik saja silang. Ilang. Artinya kita belum memilih jenis font-nya. Kita klik Roboto Bold. Kalau sudah, klik silang di kanan atas. Nah, ini. Jadi font-nya sudah berubah, kan? Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mengganti warna font? Kita klik ikon warna. Di sebelahnya tanda gunting. Di sebelah kanan tanda gunting. Yang ada kotak warna putih. Itu kita klik. Nah, ini adalah pilihan warnanya. Pilihan warnanya. Mau diganti hijau, boleh. Kita klik hijau. Hijau stabilo atau hijau green screen. Kita klik. Kita klik tanda contreng di atas ini. Nah, warnanya sudah berubah menjadi warna hijau. Oke, sudah. Sudah diikuti. Ada kesulitan sampai di sini? Cari cara mencentang warna tadi. Oh, mencentang warna. Bu, ini. Ada centangnya, Bu. Iya, terus. Dicentang saja. Nah, itu sudah berubah. Klik warna. Kemudian di sebelahnya tanda, di warna kuning ini. Sebelahnya warna kuning ini. Ada tanda centang. Iya. Nah, itu diklik. Diklik saja. Nanti kembali. Sudah. Textnya jadi berubah warna. Jadi ini saya kasih contoh lagi. Kalau saya pilih warna kuning. Oke ya. Ini warna hijau adalah yang warna lama. Kuning adalah warna baru. Makanya ada kesan ada dua warna ya. Jadi bawah adalah warna lamanya. Baru adalah kuning ini adalah warna barunya. Kalau sudah, kita bawa ke atas jari kita. Nah, ini ada tanda centangnya. Kita klik. Oke. Sudah di sini ada kesulitan? Siap, siap, siap. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah textnya. Textnya. Misalnya ada yang kurang atau mau diganti. Kita klik icon keyboard di atasnya A besar, A kecil. Yang waktu kita ganti font tadi itu di atasnya itu ada icon keyboard. Itu kita klik. Oke. Nah, kalau ini mau dibikin dua baris, tinggal klik enter saja. Enter. Misalnya ini belajar dan praktek saya akan masukin, saya tambahkan tanggal. Tanggal 25 September 2021. Kalau sudah, klik OK. Nah, textnya sudah menjadi dua baris. Jadi caranya begitu, kalau kita mau ganti text, nambah text, tinggal klik saja icon keyboard. Oke, ada kesulitan di sini? Oke, ada kesulitan. Kalau tidak ada, ini jangan dicentang dulu ya. Jangan dicentang dulu. Kita berikan animasi masuknya. Oke. Animasi masuknya. Ada banyak pilihan ya. Oke. Kita coba pilih usap ke kanan. Oke. Nah, itu tulisannya akan bergerak usap ke kanan. Sudah ketemu usap ke kanan? Ya, betul. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kayak running text gitu ya? Ya, kayak running text. Benar. Nah, ini biasanya dibikin untuk buat karaoke itu pakai ini. Ke kanan. Ya. Nah, kemudian tinggal... Tinggal... Saya ulangi lagi yang tadi usap ke kanan. Gimana, Pak? Oke, ya. Caranya seperti ini. Jadi, pilih klik animasi masuk. Oke. Sudah, diklik animasinya. Ini kan kalau di atas ini kan tidak ada. Jadi tinggal... Jadi kita taruh di layar yang di sebelah kanan, kemudian turunkan. Kita cari usap ke kanan. Di bawahnya letter by letter atau huruf demi huruf. Oh, ya. Oke, terima kasih. Usap ke kanan. Ya, sudah. Oke, sudah ketemu ya. Nah, tadi kalau kita mau muter-muter tadi itu sebenarnya pakai ini sudah ada di animasi masuk ini. Putar secara arah jarum jam. Tulisannya sudah muter-muter kayak jarum jam. Iya, betul. Di bawahnya putar seberlawanan arah jam. Nah, gitu ya. Disediakan ya. Tadi dimaksudnya animasi ya. Ya. Jadi enggak perlu kita bikin tadi muter-muter itu. Sudah di animasinya ya. Silahkan nanti dikembangkan. Oke, usap ke kanan. Nah, di bawah ini ada kayak penggaris ya. Ada 0,5 detik, 1 detik, 1,5. Nah, itu adalah menunjukkan durasi animasinya ya. Jadi ini kalau saya geser ke 0,5, maka ini akan semakin cepat ya. Tuh. Ya. Kalau semakin ke kanan, ini di 2,5 ya. Dia pergerakannya akan sekitar lambat. Nah, ini biasanya kalau bikin nanti pembelajaran sambil nulis, kemudian kasih tulisan di bawahnya. Nah, kita bisa sesuaikan teksnya. Itu ya. Dengan durasi teksnya. Atau durasi animasinya. Ya. Tadi di posisi 1,5 ya. Oke ya. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah klik centang di kanan atas. Oke. Nah, kemudian kita berikan animasi keluar sekarang. Ya. Caranya baris ketiga ya. Jadi ada animasi masuk, animasi keseluruhan. Kita klik animasi keluar. Oke. Nah, kita pilih yang memudar aja. Ya. Oke. Oke. Memudar. Durasinya sama 1 detik juga. Ya. Kita klik centang. Oke. Nah, teks ini kita berhenti di... Kita sambil belajar cara memotong teks ya. Tadi kan masuk di sekitar detik. Di sekitar 500 sampai 700 milisecond ya. Nah, sekarang kita taruh di 4 detik ya. Kita taruh di 4 detik ya. Oke. Di 4 detik ya. Silahkan ditaruh di 4 detik. Kita klik dulu teksnya yang warna kuning sampai muncul kayak seperti ada batasnya. Nah. Jadi kalau kita klik teksnya, kemudian kita ada muncul garis putus-putus. Ini adalah teks ini dalam proses diedit ya. Diedit. Bisa diberikan animasi. Bisa diatur. Nanti ada alfanya. Ini alfa itu adalah warna kuningnya itu semakin buram. Semakin kebawah itu semakin buram. Oke. Seperti itu. Kalau kita klik. Oke. Di detik 4. Nah, kita sekarang belajar cara memotong teks. Cara memotong ini sama ya. Mau memotong video yang di atas, mau di bawah itu sama caranya. Kita klik tanda gunting. Ini kan durasinya lebih kan ya. Di sekitar 4 detik lebih, 4,5 detik lebih. Jadi kita potong di garis timeline-nya diposisikan di 4 detik. Ya, 4 detik lebih sedikit. Oke. Kita klik gunting. Nah, kalau kita ingin memotong yang di kiri, itu adalah pangkas kiri playhead. Ini saya ambil contoh saja. Nah, maka teksnya akan seperti ini. Kita nggak akan potong seperti ini. Jadi kita andu saja. Kita akan potong yang di kanan. Karena kita hanya perlu teksnya muncul sampai ke detik 4 saja. Jadi pangkas kanan playhead. Nah, detiknya apa? Tekstnya hanya muncul sampai di detik keempat. Oke. Nah, kalau sudah, sorry. Kalau sudah, saya kebiasaan nggak saya centang. Jadi klik centang di kanan atas. Oke. Kita coba geser. Kita playkan. Oke. Nah, itu seperti itu. Sudah? Dipraktekan? Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi saya kepencet, balikin keyboardnya lagi gimana ya? Tadi ada yang tadi. Keyboard yang atas. Oh, klik teksnya, Bu. Klik teksnya. Klik yang warna kuning. Nah, itu akan muncul keyboardnya yang di atas. Ini nih. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Ya. Oke. Kok saya nggak ada? Oh, ya. Ya. Baik. Ya. Ibu Ita ya? Oke. Iya. Oke. Ada kesulitan di sini? Oke. Sudah? Kalau sudah, klik centang. Nah, garis template-nya kita geser ke paling akhir. Paling akhir, sampai tidak bisa bergerak lagi. Nah, kita belajar menambahkan scene video. Scene video. Caranya adalah klik media. Nah, kita belajar, kita belanja dulu nih ke pokok aset. Ya. Kemudian pilih aset video. Ya. Pilih aset video. Kita klik aset video. Oke. Ya. Nah, kemudian kebetulan saya sudah download ya. Jadi, tolong klik icon tokonya. Diklik. Oke. Diklik. Diklik. Nah, kemudian download. Silahkan download yang Philippines. Philippines ini. Diklik. Kemudian lakukan unduh ya. Lakukan unduh. Ya. Ini saya sudah terinstall ya. Silahkan diunduh dulu. Sampai nanti ada tulisan terinstall. Silahkan. Silahkan. Sudah diunduh. Posisi sudah terunduh belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita klik yang di kiri atas. Kita klik yang di kiri atas. Kemudian kita download lagi yang Turki. Turki. Di bawahnya. Turki. Nah, silahkan ini di-download. Ya. Download juga. Oke. Turki. Turki. Ya. Turki. Nah, kalau sudah klik back di kiri atas. Kita download sebelahnya lagi adalah Itali. Ya. Itali. Ini kita ceritanya lagi berjalan-jalan ini. Karena yang Indonesianya belum ada itu. Kalau ada Indonesia, kita Indonesia. Daripada saya merepotkan untuk harus menyiapkan video-video pendek, mending kita download aja dari sini. Oke. Unduh juga. Kalau sudah, klik back. Ya. Kemudian klik silang. Oke. Kita masih ingat kan ya. Yang Filipin. Yang Filipin kita masukkan terlebih dahulu. Yang gambarnya pantai ya. Itu kita klik. Oke. Sudah masuk di media utama kita. Ini sudah masuk ya. Oke. Kita geser garis template-nya ke paling ujung di kanan. Ya. Di detik ke-19800 ya. Kita klik yang kedua adalah yang gambarnya balon udara. Oke. Oke. Kita... Ya. Enggak masuk. Tadi diunduh tapi sudah terinstall. Ya. Terus. Lepuk. Kalau saya cek medium harus masuknya di dalam di mana di aset video ya. Aset video. Aset video. Aset video. Ya. Coba digeser-geser ini. Mungkin kalau udah tinggal digeser naik turun aja. Yang pertama... Gambar pantai Bu. Yang pertama gambar pantai. Pantai. Filipin. Ya. Filipin. Yang kedua Turki. Yang gambar balon udara. Yang ketiga adalah Itali yang gambarnya ada kolam besar ini. Kita klik. Jadi kita memasukkan tiga video. Ya. Oke. Kita klik. Kalau sudah masuk semua klik silang. Nah. Saya akan jelaskan di sini. Jadi sekarang di yang kita proses ini. Ini ada empat scene ya. Ini adalah scene pertama yang kita tadi isi teks. Ya. Kemudian ini scene kedua adalah... Ini scene kedua. Ini adalah Filipina tadi. Ya. Kemudian ini adalah scene ketiga. Oke. Scene ketiga. Nah. Ini adalah scene keempat. Oke. Nah. Durasi video kita, sorry. Durasi video kita itu sekarang menunjukkan di angka 49 detik ya. 49 detik koma 277 milisecond. Ya. Nah. Sekarang kita coba playkan dari kiri garis time lenti 00. Kita coba play. Tekan yang ini. Kita playkan. Nah. Seperti ini. ya. Nah. Oke. Oke. Oke ya. Oke. 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 Oke ya. Ini videonya masih bisu. Ini udah turki. Video ini masih bisu. Jadi nanti kita belajar memberikan teks dan memberikan sound. Nah, ini Itali. Sampai di sini ada kesuditan nggak? Belum ada kesulitan. Nah, sekarang kita belajar cara memotong video di depan. Jadi kita coba potong scene video di depan ini. Kita potong sedikit saja untuk mengajarkan cara memotong video kita di depan. Caranya adalah klik scene kedua ini, yang pilih pin ini kita klik. Kita klik, kemudian kita geser ke kiri, ke paling ujung kiri. Ini kan udah nggak bisa gerak. Artinya ini kita sedang melakukan editing di scene dua. Kita coba geser. Saya potong sekitar setengah detik untuk menunjukkan kita memotong video di depan. Nah, tolong garis timeline-nya dibawa ke titik lima, lima detik, ke detik kelima. Bisa membawa ke detik kelima. Nah, kita akan hilangkan setengah detik di depan. Karena tadi kan kita udah belajar cara memotong teks yang di belakang. Jadi prinsipnya sama. Memotong teks, memotong video itu prinsipnya sama. Nah, kita klik gunting. Nah, kita berikan klik yang di atas. Mangkas kiri playhead. Artinya kita menghilangkan yang di sebelah kiri. Sebelah kiri dari garis vertikal ini. Kita klik. Nah, ini. Durasinya sudah berkurang lima detik. Sekarang tadi 49, sekian-sekian. Nah, sekarang sudah menjadi 48, sekian-sekian. Ya, 7, 4. Oke. Nah, video ini, video ini itu juga kita bisa potong jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Bisa. Sekarang kita coba yang di Filipin ini. Kita geser. Mana yang ada berubah. Ini masih pantai, masih pantai, masih pantai. Suana suapagi. Nah, ini. Nah, di sini, di sekitar detik dua belas. Dua belas, ya. Jadi pergantian antara pantai dengan apa? Malam. Ya, itu kita coba potong. Caranya, kita paskan dulu. Kemudian klik gunting. Kita bagi di playhead. Artinya, ini kan satu sin, ya. Ini menjadi dua sin. Nah, ini ya. Bagi. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau mau dihilangkan, ya tinggal klik tong sampah di sini. Ini. Ada tong sampah, ya. Di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri ini ada ikon tong sampah. Nah, klik. Sudah hilang. Oh. Sudah hilang. Sama dengan menghapus, ya. Ya, sama dengan menghapus. Kita andu lagi, ya. Oke, ya. Sudah bisa, ya. Jadi, cara memotong di depan, di belakang tadi sudah yang teks. Kemudian cara membagi video menjadi dua. Membagi di tengah. Oke. Nah, sekarang kita memberikan transisi. Transisi itu apa? Jadi, ini kan tadi kalau kita pelikan dulu, ya. Ini seolah-olah kan ada tiba-tiba berubah, gitu ya. Kita perlu berikan transisi. Ada jeda. Ya, ada jeda. Nah, klik tanda plus-nya, ya. Ini kan ada tanda plus. Bagi yang tidak kelihatan tanda plus-nya, itu caranya bisa di jari kita, dua jari taruh di layar, layar bawah. Ya, taruh di layar bawah. Kemudian dibuka. Nah, itu akan melebar, ya. Akan melebar. Tapi durasinya tidak bertambah. Cuma membuat detik-detiknya itu lebih. Biasanya kalau nanti tadi pas memotong itu, kita bisa lebih detail lagi, gitu ya. Nah, kita klik tanda plus-nya. Bawaannya apa yang? Biasanya kalau pengguna baru, itu yang ada ini nih, perjalanan dan kegiatan, transisi black, sentimental, presentasi, sama kuat. Nah, kita klik aja yang perjalanan dan kegiatan. Travel and Activity, ya kalau nggak salah, ya. Bisa Inggris, kita klik. Kita berikan efek transisi yang perjalanan. Kita klik aja. Nah, ini ya. Jadi, oke ya. Nah, sama. Ini di bawah layar ini kan ada kayak penggaris. Itu sama ya. Jadi, ini transisinya adalah sekitar satu setengah detik. Semakin ke kiri, transisinya akan semakin cepat. Tuh, akan semakin cepat ya. Semakin kanan, akan semakin lambat. Ya, transisinya tuh. Saya ketinggalan nih Pak Various, memunculkan efek transisi tadi. Oh, efek transisi. Oke. Kita klik balik lagi. Nanti saya hapus dulu ya. Transisinya tidak ada. Oke. Nah, klik tanda plus. Ini ada tanda plus ya. Antara sin 1 dan sin 2. Ini ada tanda plusnya. Kita klik. Pasti tengah-tengah ini. Maka akan muncul efek transisi ya. Nah, kita tinggal pilih yang perjalanan dan kegiatan. Oke. Kita klik saja. Oke. Nah, efek transisi ini kita juga bisa download ya. Di toko aset. Sama. Kita download di toko aset. Oke. Nah, tolong download aja. Saya kasih contoh. Download aja yang gallery view ya. Yang 3D. Kemudian download gallery view. Silahkan di download. Gallery view-nya di klik. Oke. Kemudian ini unduh. Oke. Silahkan di unduh. Nanti kita praktekkan untuk ke transisi yang lainnya. Kan tadi ada berapa? Empat ya. Empat transisi yang masih tersisa ya. Oke. Silahkan download-down. Sudah lo. Oh, saya sudah kasih transisi. Tapi saya coba di preview. Kok nggak keluar ya? Terus yang tadi di bawahnya kan ada berapa durasinya. Itu juga nggak keluar. Satu setengah. Oke, Bu. Coba dipastikan dulu. Apakah sudah muncul ikon seperti ini, Bu? Icon seperti kembang api itu. Yang ditanda plusnya. Belum. Tadi di centang dulu, Bu. Jadi sepertinya prosesnya belum selesai. Jadi setelah klik ini, setelah klik perjalanan tadi, klik centang, Bu, di kanan atas. Dekat rumah kan, Pak? Iya. Udah di centang belum? Oh, iya. Centang dulu. Nah, nanti efek transisinya sudah muncul. Ya. Itu... Tapi di bawah nggak keluar ya. Kemarin juga. Oh, gitu. Oh, iya. Saya tadi mencet tanda tambah juga. Keluar nih, Pak. Efek transisinya nih. Oh, udah dipencet ya? Oke, ya. Saya ulangi lagi ya. Tadi sambil yang lainnya, silakan download yang di, apa, di toko aset yang gallery free ya. Silakan download. Gallery free, kalau sudah disilang ya. Nah, ini di download, silakan. Nah, saya sambil... Oke ya, saya ulangi lagi. Ini saya tidak ada. Nah, sekarang sudah kelihatan ya tanda plus-nya ya. Kita klik tanda plus. Oke. Sampai muncul tulisan efek transisi. Oh, sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke ya. Tadi terlalu kenceng nih apa, mecit-nya, Pak. Oh, jangan kenceng-kenceng. Biasa saja. Oke ya. Kita pilih ya. Ini sentuh saja rupanya ya. Sentuh saja. Ya, enggak usah di ini sentuh ya. Kan layar kita sudah touchscreen kan? Jadi perjalanan dan kegiatan. Perjalanan. Nah, setelah dipilih, durasinya tetap saja 1,5 detik ya, biar kita bisa mengetahui efeknya ya. Oke, nanti kalau ini silakan dikembangkan untuk berarti kita klik video yang lain. Nah, kalau sudah, klik yang di kanan atas. Oke, kita coba geser sedikit. Kita playkan seperti apa sih transisinya. Nah, itu ya. Jadi sudah ada perbedaan. Tidak secara tiba-tiba itu berubah. Iya. Pesawatnya jatuh ya, Pak. Pak, pesawatnya bisa dinaikin nggak? Ini tergantung nanti macam-macam, Bu. Ada yang dari bawah. Pilihannya ya. Ya, tapi emang ini diatur otomatis sih. Iya, bawaannya. Kita nggak bisa ngatur. Jadi kalau saya klik yang tanda plus di sini, kadang-kadang kalau saya pilih yang itu, yang ini ya. Kita langsung bergeser ke scene berikutnya ya, tanda plus berikutnya. Silakan di klik. Nah, kalau saya klik ini, kadang suka berubah. Nah, ini. Ini dari bawah, Bu. Jadi kalau kita milih ini terus, dia akan menyesuaikan sendiri ininya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau saya pilih lagi yang ketiga, saya masukkan juga yang tadi. Itu juga berubah juga itu. Kalau nggak salah. Nggak hilang. Kan, berubah ininya. Kita klik yang lain lagi ya, yang scene yang lainnya. Nah, dia agak ke tengah. Muncul pesawatnya. Agak ke kiri ya. Nah, itu pesawat atau pesawatnya itu. Oke, nah, kita tadi kan udah saya suruh download di Galer Review ya. Kita ke Galer Review. Ini kita praktekan nih. Efek transisinya seperti ini. Nah, ini kan cakep nih. Oh, keren, keren, keren. Keren, Pak. Ini yang Galer Review, Pak ya? Ya, Galer Review ya. Galeriannya tetap, durasinya tetap. Nah, kita klik centang. Kemudian masih ada satu lagi ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita masukkan satu lagi. Tetap sama ya, Galer Review juga. Nah, tadi kan yang nomor satu. Mana kalian review ya? Tiga dimensi ya, Pak. Kalau kita sudah membuat efek. Ya, gimana? Tadi kan sudah kita buat efek transisi ya, Pak. Ya. Kemudian kita ingin menghapus itu gimana, Pak? Gambar apa ini? Gambar bunga, gambar bintang misalnya. Yang sudah kita buat ini. Gambar bintang, bunga. Yang mana ya? Tadi saya, ini yang pertama kan. Dari tulisan itu ada gambar bunga ya. Transisinya yang diundur ke belakang. Itu gimana cara menghilangkannya? Oh, gampang api tadi. Oh, gampang, Pak. Tinggal diklik, Pak. Tinggal diklik saja. Ini kan tinggal diklik ya. Ini gambar. Tidak ada ya? Kita klik gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Tinggal kita ganti yang lain. Kalau ganti yang baru ya, Pak ya? Ganti yang baru. Misalnya ini saya ganti. Ini kan sudah ini. Saya ganti saja. Misalnya, oh, ternyata ini lebih menarik kalau review ya. Tinggal saya pilih saja langsung. Nanti sudah langsung berganti. Oke, siap-siap. Itu kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fahirus. Ya. Kalau efek transisi ini kita ganti foto kita gitu, bisa enggak, Pak? Apa bawaan dari sana? Enggak bisa ditambah-tambah? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini emang asli bawaannya dari sana. Berarti harus memilih yang ada di situ, ya? Ya, ya. Nah, kalau kita mau masukkan foto kita, bisa, Pak. Jadi ini. Kalau kita download dulu. Download apa, Pak? Sebetulnya gini. Iya, foto kita gitu. Saya bisa itu ya. Cuma ini enggak kita ajarkan di sini nih. Kalau mau seperti itu, bisa nih. Oh, iya. Jadi ini contohnya, saya ada foto enggak? Nah, inilah. Saya masukkan aja fotonya di sini. Nah, udah. Foto saya muncul tuh. Iya, simple ya. Simple kan? Oke. Iya, Pak. Oke, udah diisi semua transisinya? Sudah? Belum, Pak. Belum semua. Diisi semua, ya. Boleh perjalanan, boleh yang tadi kalian review, atau mau download sendiri di toko aset, silakan ya. Kita sudah belajar efek transisi, kemudian memberikan teks dan animasinya, kemudian kita akan tambah teks. Kalau sudah, kita akan tambahkan teks ya. Yang penting kita di kelas pemula ini adalah belajar teknik-teknik memasukkan foto, video, berikan teks, transisi. Itu yang sederhananya ya. Karena kalau kita lihat di YouTube, sebetulnya ada yang lebih sederhana dari ini. Dia hanya memasukkan video, tidak ditambahkan efek-efek transisi ya. Tapi hanya video. Yang penting langkah-langkahnya itu yang harus kami mengerti. Iya. Memang ini sebaiknya sih kita membawa catatan juga sambil ditulis catatannya langkah-langkah. Tidak sempat nyatut. Kecuali gini, kalau kita habis ini, terus besok kita coba praktekan gitu ya. Iya, rencananya begitu Pak. Praktekan. Nah, kalau lupa, nanti saya upload di YouTube. Saya upload di YouTube. Siap-siap Pak, rekamannya ya Pak. Siap-siap Pak. Terima kasih. Jangan lupa, subscribe juga channel saya. Siap-siap. Oh, siap Pak. Beres Pak, beres. Sip, terima kasih. Nanti saya subscribe bareng. Oke ya, sudah semua ya. Dikasih transisi ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita kembali ke scene yang Filipin ya. Scene yang Filipin. Kita coba geser pelan-pelan ya, jari kita. Nah, kita akan berikan teks setelah efek transisinya selesai. Oke ya, geser pelan-pelan. Nah, kira-kira di detik 4,5 setengah. 4,5 ya. Di 4,500 milisekan. Oke, kita klik lapisan. Kita berikan, kita klik teks. Kita tuliskan, karena ini ceritanya lagi wisata. Jadi, perjalanan wisataku. Oke. Wisataku. Oke. Kita klik oke. Kemudian kita ganti font-nya, biar yang agak tebal. Kita klik pakai robot-tobol saja ya. Robot-tobol. Oke. Kita klik tanda silang. Oke. Warnanya kita ganti warna merah. Merah, nanti kita kasih, kita besarkan sedikit ya. Cara membesarkan sudah tahu kan? Tadi klik yang di sudut. Kanan bawah. Kanan. Iya, kanan bawah. Tarik. Tarik ya. Ditarik kanan bawah. Kalau mau ini diturunkan saja, tidak apa-apa. Taruh di sudut. Di kiri bawah ya. Bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan ya. Jadi, sambil belajar menyesuaikan posisi-posisi teks. Nah, saya ajarkan adalah, jangan dicentang dulu ya. Klik iktisar atau outline. Kalau di bahasa Inggris adalah outline ya. Kita klik iktisar. Kita belikan ini. Jadi, hurufnya ini. Kita belikan outline atau garis batas ya. Jadi, caranya ini di-enablekan tombolnya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah diberi garis batas adalah warna hitam. Oke. Nah, kalau mengganti warna hitam menjadi warna yang lain, ini tinggal di-klik yang petak warna hitam ini. Ini adalah warna ya. Jadi, kita klik. Nah. Ini muncul. Nah, kita kasih outline putih lah ya. Kita putih biar kelihatan. Nah, ini. Ya. Oke ya. Ini perjalanan wisataku. Ya. Kalau sudah, klik centang di kanan atas. Oke. Nah, kita berikan. Animasi masuk. Kita kasih animasi masuk. Animasi masuknya. Kita pilih geser ke kanan. Satu, dua, tiga, empat. Nomor empat dari atas. Geser ke kanan. Oke. Sudah? Berikan animasi masuk. Geser ke kanan. Sudah? Ya. Bagaimana, Bapak-Ibu yang lainnya? Sudah? Ya, Pak. Ini belajar-belajar gini ini nggak kerasa nih. Saya kalau di kelas premium itu hampir setengah dua belas. Baru selesai. Nggak terasa. Iya, mengasihkan. Mengasihkan ya. Kalau sudah, klik centang di kanan atas. Oke. Nah, ingat-ingat ya. Kita hanya perlu teks panjangnya sekitar empat detik. Jadi, kita geser dulu ke kanan. Kira-kira di detik delapan. Delapan lebih sedikit. Kita belajar memotong teks ya. Karena kita nanti akan tuliskan pilih pinselnya. Atau kalau nggak di detik ke tujuh aja. Detik ke tujuh ya. Nah, detik ke tujuh. Kita potong di detik ke tujuh. Iya, pas. Ya. Nah, cara memotongnya adalah klik teksnya. Yang warna kuning ini kita klik. Oke. Nah, udah muncul kan ada garis putus-putus ya. Itu berarti siap di edit. Proses. Siap di proses. Klik tanda gunting di sebelahnya ikon huruf A kecil. Kemudian pangkas kanan playhead. Oke. Pangkas kanan playhead. Nah, teks kita. Tidik-tidik itu ya. Nah, itu di klik yang warna kuning, Bu. Ini kalau saya klik warna kuning, maka muncul titik-titiknya. Iya. Bukan di kalimat isunya ya. Yang warna kuning. Iya, warna kuning. Jadi bisa klik yang di teks di sini. Teksnya yang di layar ini kita klik. Itu bisa muncul. Atau kita klik yang di bawahnya, di lapisan ini. Maka muncul kotak-otaknya tinggal dilakukan proses tanda guntingnya. Pangkas kanan playhead. Jadi dipotong di sekitar detik berapa tadi? Detik 7 ya. 7. Sudah bisa memotong kotaknya. Pangkas kanan playhead-nya. Iya, mengerti. Oke. Nah, sekarang kita belikan animasi keluarnya. Klik animasi keluar. Kemudian kita kasih yang berlawanan. Geser ke kiri. Nah, dia menghilang ke kiri. Klik tanda centang. Oke. Nah, kemudian kira-kira geser setengah detik ya. Kira-kira di 7 setengah. 7500. Kita klik lagi lapisan. Kita klik teks. Kita tulis Philippines. Tadi itu... Kita huruf besar semua ya. Tadi. Filipines ya. Pines ya kalau salah ya. Oke. Filipines. Oke. Oke. Kita kasih di sudut kanan. Bawah. Kita gedekan dikit. Kita geser. Seperti ini. Ganti hurufnya yang tadi. Yang Roboto Gold. Oke. Nah, kemudian kita berikan outline-nya. Atau kalau enggak kita bisa berikan warna latar. Kita aktifkan. Nah, ini sudah ada warna latarnya. Wernable-nya harus diaktifkan ya. Sudah. Diaktifkan. Oke. Filipines. Ya. Sudah. Kita berikan animasi masuknya. Adalah geser ke kiri. Oke. Oke. Warna latar kok saya lupa ya. Ini Ibu. Diklik dulu teksnya. Ini di bawah. Setelah bersinar atau setelah glow ya. Glow ya. Glow ya. Glow itu banyak ya. Ini. Warna latar. Jadi. Ya. Sudah dari bawah. Ini. Dienable-kan. Kemudian sudah muncul warna latarnya ya. Oke ya. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Kita potong sebelum efek transisinya berjalan. Ya. Kita geser pelan-pelan. Nah, sebelum mulai pesawat. Jadi kita atur mundur lagi. Sebelum pesawat dari bawah keluar. Oh. Ya. Nah, ini. Sebelum muncul tadi ya. Nah, memang kalau bermain editing video itu seperti ini. Jadi kita harus. Si posisi-posisi-posisi yang pas. Kemudian kita klik gunting. Kita klik atas kanan playhead. Oke. Kita coba lihat hasil kita ya. Balikan ke titik 00. Kita lihat dulu hasilnya. Oke. Kita ke pilih. Oke ya. Iya. Kita bisa geser teks ini. Oh, ternyata kita ada scene satu lagi ya. Kita bisa coba geser. Sebelum pesawat ini habis ya. Setelah pesawat itu menghilang. Oke ya. Nah, kita kalau kita taruh di sini bisa. Caranya tulisan Filipin ditekan saja sampai bergetar. Bentar ya. Oke. Sampai bergetar. Kemudian digeser. Kita pindahkan ke sini saja. Oke. Nah, pas garis timeline-nya. Maka tulisan itu sudah pindah. Nah, seperti ini ya. Oke. Bisa cara memindahnya. Jadi ditekan sampai bergeser. Dengan syarat garis templenya sudah digeser dulu ya. Oke. Kemudian digeser seperti ini. Ya. Filipin. Digeser. Jari kita ditaruh di Filipin itu, Pak? Ya. Tulisan Filipin kan tadi ditaruh di bawah air, kan? Iya. Nah, sekarang kita geser tulisannya ke yang pas di matahari ini. Digeser. Caranya, ini saya undo dulu. Biar balik. Oke. Nah, garis timeline-nya ditaruh setelah pesawat di transisi tadi habis ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita tekan teks Filipin tadi. Kita tekan sampai bergetar. Oke. Kalau sudah bergetar, silakan digeser ke kanan. Kanan di awal dari timeline. Oke. Kalau sudah bergetar, maka dilepas. Nah, itu sudah pindah teksnya. Nah, ini sudah pindah. Oke ya. Nah, kemudian... Itu dipindah apa di copy, Pak? Dipindah. Tapi yang tadi hilang. Yang di Filipin yang satu hilang. Ya, pindah. Dipindah. Sudah. Pindah. Ilang ya. Nah, sekarang kita belajar menduplikat teks. Menduplikat teks ya. Kita klik dulu teks Filipin ini. Kemudian klik kiri atas. Kiri atas kita klik. Kita pilih duplikat. Ini sudah duplikat ya. Filipinnya ada dua. Isinya berimpitan ya. Karena disama kan lokasinya. Nah, sekarang garis templenya kita taruh dulu di Turki ya. Kita taruh dulu di Turki setelah efek transisinya habis. Oke. Nah, kemudian tulisan Filipin di sini. Kita tekan sampai bergetar. Kemudian kita geser. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi, tulisan Filipinnya sudah ada di Turki. Nanti kita klik teksnya. Nah, ini bisa kita atur posisinya. Caranya adalah klik teks Filipin ini. Kemudian kita klik tanda keyboard. Tanda keyboard. Kemudian berganti. Buruh besar semua ya. Buruh besar semua. Turki. Nah, sekarang sudah berganti ya. Jadi sudah. Jadi Turki ya. Oke ya. Ini kita lihat. Nah, oke ya. Tadi kita kelupaan belum kita kasih animasi keluarnya ya. Jadi yang Filipin tolong di klik dulu. Kemudian berikan animasi keluarnya adalah geser ke kanan. Oke. Jadi menghilang ke kanan. Kalau sudah klik centang. Ya, menghilang ke kanan. Oke. Yang Turki juga sama. Tadi sudah animasi masuknya kan sudah atas ya. Geser ke kiri. Kita berikan animasi keluarnya. Geser ke kanan. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal masukkan satu teks lagi. Dua teks lagi. Sekarang ke Itali. Setelah habis transisinya. Efek transisinya. Oke. Kita klik lapisan. Kita masukkan. Kita pilih Itali. Kita ketikkan Itali. Oke. Kita besarkan sedikit. Oke. Klik. Besarkan. Besarkan kecil ya. Besarkan sama. Ditarik. Kemudian klik hold. Hold. Kemudian kita coba berikan. Kita kasih outline saja. Kita aktifkan outline-nya. Sudah seperti itu ya. Nah, ini kita geser di kanan. Kanan ya. Kanan ini ya. Oke. Nah, durasinya dipotong sekitar detik 32. Oke ya. Karena kita akan berikan tulisan lagi. Kita taruh di detik 32. itu memang harus 32 ya Pak? Atau tergantung? Boleh. Tergantung sih. Tergantung kebutuhan teksnya. Oh, iya. Ini kebetulan kan videonya tadi agak panjang. Jadi, saya taruh. sekitar 31 setengah lah. 31 setengah, 32 boleh. Kemudian klik kunting, pangkas kanan playhead. Pangkas kanan playhead. Oke. Nah, kita berikan animasi masuknya. Eh, sorry. Maaf. Animasi masuknya. Kita bisa bikin pop. Ya. Kita klik pop ya. Pop. Oke, sudah. Kalau sudah, klik centang. Nah, sekarang kita berikan animasi keluarnya adalah memudar. Memudar. Kalau tapi pakai singgah. Jadi, manusia bayar. Maka ini klik centang. Kalau sudah. Jadi, bisa bereksperimen ya sebetulnya. Iya. Ini kan saya hanya memberikan contoh-contohnya. Nanti silakan di animasi itu. banyak-banyak macamnya kan. Nah, silakan dia. Iya. Sendiri. Iya. Itu. Oke. Nah, kemudian yang di terakhir kira-kira di detik 37 lah ya. Di detik 37. Kita klik lapisan. Kemudian kita klik text. Sampai jumpa. jumpa di perjalanan berikutnya. 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 Kita taruh di kanan bawah ya. supaya kelihatan. Kita kasih ini saja. Kita kasih warna latar saja ya. Kita aktifkan. Oke. Nah. Sudah ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita berikan animasi masuknya. ini kalau huruf per huruf tadi. Mana tadi ya? Huruf demi huruf. Nah. Itu kalau huruf demi huruf ya. Oke. Munculnya huruf demi huruf. Iya. Oke. Nah. Kalau sudah klik centang. Nah, kemudian klik lagi. Kita berikan animasi keluarnya. Nah, keluarnya ada. Iya, Bu. Gimana? Iya. Nanti coba. Oke. Karena saya akan memberikan efek simpangkan. Maka ini coba taruh di tengah ya. Di tengah saja, tapi di bawah. Oke. Nah, sekarang animasi keluar. Kita klik. Kemudian ada simpangkan. Nah, hurufnya akan seperti ada dua ya. Kalimatnya. Oke. Sekarang kita, kalau sudah klik centang semua ya. Centang semua. Kita balik ke titik 00. Coba kita play kan. Gimana hasilnya sudah cakep atau belum. Nah, tadi kalau di Turki ini mau dipotong-potong, boleh, silahkan. Kan sudah diajarkan. Cara membagi dua video ya. Silahkan nanti dipotong. Potong untuk diberikan efek-efek transisi. Silahkan. Untuk memperkaya saja. Memperkaya tentang efek transisi. Kamu harus dicoba terus. Iya. Begitu. Nah. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita memberikan sound sekarang ya. Sajar memberikan sound. Kita geser ke titik 00. Oke. Titik 00 ya. Titik 00 ya. Kemudian kita pilih audio. Nah. Kita klik toko aset ya. Toko aset. Kita cari sebentar. Supaya sama. Nah, kita klik liburan ya. Liburan. Kemudian, kemudian pilih yang overworld. Klik liburan. Kelompok liburan. Kemudian overworld. Kalau bisa, setelah itu klik unduhnya ya. Karena saya sudah terinstall ya. Jadi silakan. Oh, diunduh dulu ya. Ya. Unduh dulu ya. Silakan diunduh dulu. Ya. Oke. Unduh dulu. Jika sudah. Diunduh. Klik silang. Silang. Ya. Kita masih milih musiknya. Nah. Ini pilihannya adalah alfabet ya. Jadi kita tinggal geser aja. Jadi kita taruh. Kita tinggal geser. Kita cari urup O. Overworld. Oh, yang tadi. Ya. Ini udah muncul. Ya. Nah, ini belum muncul di ini ya. Belum ada di background kita. Karena cara memunculkan adalah klik tanda plus. Tanda plus kita klik. Nah. Ini kalau sudah muncul warna hijau ini, maka back soundnya sudah masuk di video. Itu tandanya ya. Ya. Jadi kalau musik itu adalah warnanya adalah warna. Nanti dihapalin ya. Kalau musik itu adalah warnanya hijau. Kalau teks itu warnanya kuning ya. Kuning ya. Nanti kalau yang lainnya akan ada warna yang lain lagi. Warnanya tetap ya, Pak. Warnanya tetap ya. Kita klik centang. Nah, sekarang video kita udah nggak bisu nih. Kita coba play. Nggak kedengaran ya. Belum. Iya. Karena tadi saya jangan diganggu tadi. Tadi nggak kedengaran. Nanti tak aktifin dulu. Nggak enak kalau nggak ada suaranya. Karena jangan diganggu tadi loh. Jangan diganggu ini. Saya matiin dulu. Oh, ternyata ada gangguan di saya. Harusnya keluar nih. Jadi udah masuk. Coba punya Bapak-Ibu sekalian dicoba teksnya ya. Sudah masuk semua ya. Oke. Nanti lihat di endingnya ya. Di endingnya itu kesannya seperti apa di endingnya? Kurang sob, Pak. Kurang sob ya? Iya. Langsung berhenti gitu aja ya musiknya ya? Betul. Oke. Tak habis selesai ya? Motongnya ya? Motongnya nggak? Oke. Karena tadi musiknya itu sekitar 1 menit berapa gitu ya? Mungkin 2 menitan. Iya ya? Nah, caranya adalah klik ikon gear nih di sebelah kiri. Icon gear di sebelah kiri. Nomor 3 dari bawah di sebelah kiri. Iya. Iya. Nah, ini kita pilih audio. Jari kita, kita geser yang di sebelah kanan. Kemudian klik pelemahan audio. Kita klik. Pelemahan. Geser. Iconnya sampai aktif. Nah, di sini ada tulisan 2 second ya. Artinya 2 detik sebelum video berakhir musiknya akan melemah. Silahkan diaktifkan. Ini warna merah. Kita klik silang. Geser sedikit. Kita play. Ada perubahan nggak? Coba di play. Ada perubahan nggak? low band ini biasanya keluar suaranya kok. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Ada apa? Semakin mengecil. Semakin mengecil kan? Kalau mau dipanjangin durasinya silahkan. Ini kan 2 detik. Caranya adalah tinggal digeser ke kanan. Tiga detik sebelum video berakhir, maka musiknya akan melemah. Pergerakan musiknya itu bisa dilihat di sini. Di sini ini adalah ketinggian. Sampai di sini ada yang belum jelas, ada yang akan ditanyakan. Kita sudah mengenal berapa hal terkait dengan penggunaan KineMaster. Ini kita belajar dasarnya. Kalau sudah menguasai ini, sudah berani untuk diposting di Instagram, di Youtube. Silahkan. Ada yang ditanyakan di sini sebelum kita ekspor video kita. Kalau itu, Pak, suara tadi bisa kita isi yang lain nggak, Pak? Isi yang lain maksudnya? Kita punya rekaman suara sendiri. Oh, caranya? Iya, bisa, Pak. Caranya gini. Ini tadi misalnya punya suara rekaman sendiri. Misalnya ini nggak ada. Lagu-lagu. Lagu-lagu? Bisa. Ini sudah saya terangkap. Back sound, back sound. Jadi klik audio. Kemudian klik icon lagu ini, Pak. Ini lagu ini. Ini itu adalah lagu-lagu yang kita ambil dari luar. Di luar, ya. Ini seperti ini kan, back sound takbiran, no copyright. Ini kan dari luar. Cara masukkan datanya ke situ, Pak? Ini. Download ya, Pak? Bapak, taruh aja di copy file, taruh aja di HP-nya Bapak. Nanti pada saat kita milih, Bu, nanti otomatis akan muncul itu. Akan muncul. Saya itu pengen gini, Pak. Selama video ditayangkan itu, ada musik yang saya di belakang sepanjang video itu berjalan. Itu ada triknya, Pak. Itu background-nya gitu, ya? Ada di kelas selanjutan itu, Pak. Ada di kelas selanjutan. Oke, oke. Ajarkan cara... Udah agak tinggi, Pak, ya? Agak tinggi. Agak tinggi. Ini sayang, HP saya nggak bisa keluar. Tadi saya setting apa? Biasanya keluar, nih. Tapi udah menangkap, Pak. Oke, ya? Volume-nya udah, Pak. Volume-nya udah, Pak. Tadi ada yang saya... Saya tadi lagi setting SSD, soalnya. Jadi mungkin ada file yang saya... Mungkin ening. Enggak, sih. Suara juga jalan. Pengaturan, Pak. Ini jalan, Pak, suaranya. Kemarin waktu kita praktek di hari... Eh, tadi, ya? Sekarang, Bu, kemarin nggak ada kendala, kok? Kenapa kemarin? Sudah, ya? Saya lanjutkan dulu. Diexpor, Pak. Kenapa? Diexpor. Ya, sekarang di ekspor, ya? Nah, adalah di klik di kanan atas. Di kanan atas. Itu ada tanda panah kotak, tanda panah ke atas. Kita klik. Oh, itu. Oke, nah, ini resolusi, ya? HP saya itu adalah di 1440 piksel. Jadi kalau saya pilih ini, ini adalah kualitas gambar saya yang terbagus. Resolusinya QHUD 1440. Nah, memorinya butuh tempat penyimpanan adalah 135 megabit, ya? 135 megabit. Tidak terlalu besar, ya? Nah. 135 megabit. Nah, kemudian ini simpan sebagai video. Nah, kemudian di bawahnya 1080p, 720p, HD, ya? Kemudian SD, 540p, 480p, kemudian ada GIF, ya? Kan sering itu kita nerima video di, apa? Itu kan dalam file GIF, ya? Cuma file GIF ini, ini memori penyimpanannya cukup besar, storage-nya. Dia butuh 200 megabit, ya? Itu kualitas yang tertinggi, 180 piksel, ya? Semakin rendah, maka butuhnya hanya 50 megabit. Tapi bandingkan kalau disimpan sebagai video dengan kualitas 1080p, itu hanya sekitar butuh 76.000 megabit. Ya, itu resolusi seperti itu. Nah, kemudian laju bit-nya semakin ke kanan ini semakin cepat. Jadi, sama seperti kalau kita punya internet, kalau kecepatannya 10 Mbps sama 50 Mbps kan beda, ya? Jadi, gambar itu dikirimkan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak ada delay, gitu ya? Tidak ada delay. Nah, itu semakin ke kanan, semakin bagus. Tapi, kita cukup atur saja di tengah-tengah, ya? Di tengah-tengah, laju bit-nya sekitar 15. Oke, di 1080p, untuk laptop kita sudah cukup, ya? Tidak pecah gambarnya. Sudah cukup bagus. Dengan laju bit yang 16 Mbps ini sudah cukup bagus. Nah, kita klik simpan sebagai video. Ini sudah masuk ke grup telegram semua, ya? Ke grup telegram kelas pemula, ya? Oke, ini simpan. Durasinya berapa menit? Tadi sekitar 48 detik. Sudah, Pak. Jadi, bisa diposting di Instagram Reels, ya? Tapi belum ada grupnya. Sudah ada? Bentar, saya kirim link-nya untuk masuk ke grup. Oh, enggak sampai satu menit, ya? Ya, enggak sampai satu menit. Ya. selamat menikmati